Intro Gubernur Aceh Nova Irensya mengajak pengurus dan kader Partai Persatuan Pembangunan P3 Aceh untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Aceh Permintaan itu disampaikan Nova saat menyampaikan sambutan pada pelantikan Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan P3 Aceh di Anjung, Mon Mata pada Jumat 18 Februari 2022 Pelantikan terhadap pengurus DPW P3 Aceh dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP P3 Arwani Tomavi Mereka yang dipercaya sebagai pucuk pimpinan P3 Aceh diantaranya adalah Amiruddin Idris sebagai Ketua Umum Ilmiza Saduddin Jamal sebagai Sekretaris dan Zubir Muhammad sebagai Bendahara Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin Anggota DPR Republik Indonesia dan DPR Aceh Fraksi P3 Ketua KIP Aceh serta Pimpinan Partai Politik Nasional dan Lokal di Aceh Nova mengatakan dalam waktu dekat ia akan mengakhiri kepemimpinannya di Aceh Ia menyebutkan ada beberapa tugas pembangunan yang belum tuntas Tolong kawal program pembangunan di Aceh agar tetap terarah, tepat sasaran, dan berdaya guna Insya Allah Aceh hebat yang kita dambakan bisa terwujud, kata Nova P3 kata Nova adalah salah satu simbol partai politik yang melekat di hati rakyat Aceh Dimana Aceh menjadi basis terbesar pengisi kantong suara P3 di masa lalu Ketua baru DPW P3 Amiruddin Idris berkeyakinan P3 akan bisa merebut suara pemilih pada Pilkada 2024 mendatang Usai dilantik dan melakukan rapat kerja pada Sabtu 19 Februari esok Dirinya akan berkeliling ke seluruh Aceh untuk menyempurnakan kepengurusan DPD P3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!